Intro Yo. Halo semua. Kembali lagi di channel Maksirworld Nah, kenan-kenan gue bakalan bikin Gimana sih gacha Banner Extreme Bounty Festival kali ini tuh bagus nggak sih atau worth it nggak sih Gue bakal ngejelasin Worth it nggak sih buat digacha atau bakal ditahan aja tuh lembu daemonsnya Disini gue bakal ngejelasin apakah banner tersebut buat it buat di gacha atau enggak atau kalian harus tahan rainbow diamond nya sampai 2 tahun anniversary one piece bontiras oke kita langsung aja ke banner nya nih sekarang gue bakalan nyoba gachanya oke disini ada banner extreme bontif festival special 30 juta download celebration mana itu disini tuh ada 3 karakter yang jadi banner terus disini ada karakter khusus shanks ya serius shanks bukan terleteo drop last nya oh ini cuma bisa dapatin shanks nih terus ada ini juga step up shanks nih 4 step disini cuma bisa dapatin shanks tuh tiket ini bisa dibeli nih murah nih 130 ribu kalau gak salah nah ini step up yang bisa dapatin garansi extreme legendary disini waktunya 20 hari disini yang bisa dapatin extreme char dengan 3 rainbow diamond 3 biji rainbow diamond doang oke disini kan kalian bisa lihat waktunya nih ada 20 hari ada ada 5 hari kalau yang bertiga ini adanya 20 hari nih kalau kalian minat banget sama shanks atau kebelet banget pengen dapetin shanks atau pengen gunain shanks bisa dulu pake nih dan bodeman kalian di banner kali ini soalnya kayaknya ini tuh kalian bisa lihat ini distributive festival versi pertama ya part pertama tuh pagar 1 berarti di 12 desember nanti bakalan ada yang versi keduanya part keduanya kemungkinan itu black belt atau enggak si extreme big mom soalnya kan kalian bisa lihat sendiri tuh di extreme motif festival yang bertiga ini dia masih tersisa 20 hari sedangkan di shanks ini dia masih tersisa 5 hari lagi sisa-sisa nya cuma 5 hari lagi jadi masih tersisa 15 hari lagi sebelum extreme motif festival berakhir kalian bisa pake nih kalau yang udah ngebet banget sama pengen pake shanks kalian bisa up disini cuman kalau gue saranin kalau yang rainbow demon nya masih dikit-dikit kayaknya gak usah gak perlu deh soalnya kalian bisa liat di step up nya tuh ini 2 kali halaman aja udah 260an 260 rainbow demon dipake buat dapetin 10 tiket sedangkan di tiket yang garansi karakter extreme itu butuh butuh 30 tiket 3 step per 10 tiket jadi 30 tiket ya nah kalau yang di shanks ini cuman bisa dapet 10 tiket abis terus kalian bisa dapet tiketnya disini juga tuh setelah 11 kali full dapet 1 tiket jadi 11 kali full 1 tiket 1 kali 10 aja 50 kali 10 500 rainbow demon 500 rainbow demon ditambah 500 rainbow demon lagi 20 tiket jadi 1000 rainbow demon 1000 rainbow demon ditambah yang tadi benar yang tadi 1000 ditambah 260 1260 kalian udah bisa dapet garansi tiket tapi ini garansinya cuman bisa dipake sekali cuy udah gitu belum tentu kalian bisa dapet ini kan cara paling bagus kalo gue bilang sekarang tuh extreme big mom ya dibanding 2 extreme yang lain cara paling bagus itu extreme big mom kalian belum tentu bisa dapet extreme big mom langsung di 1260 rainbow demon bisa aja kalian dapet shanks lagi kan atau black beard cuman kalo gue bilang sih shield roll pressnya ini gak tentu ya gak terlalu ngaruh juga kayak sekedar angka doang paling yang dapet paling tinggi tuh persentase dapet dari cara extreme itu shanks cuy kedua black beard extreme big mom susah banget gila ok lo harus gede banget sih kayaknya banyak yang di roll kemarin tuh dapetnya shanks terus big mom nya eh big mom sorry black beard nya itu dapetnya susah banget padahal dengan pake banyak berapa ribu demo demon tuh masih juga gak dapet black beard si ompong jay black itu cuman kalo yang mau nungguin banner buat festival part kedua selanjutnya kayaknya kalo gue kira kira tuh caranya black beard si ompong black beard 6 hari masih ada sisa berapa tadi tuh 11 atau mungkin black beard 7 hari 12 sisanya si big mom deh di part yang ketiga buat festival yang ketiga terus kalo gue kira kira ini tuh cuman awal doang kayak banner trap gitu lah soalnya di januari nanti bakalan ada anniversary kedua dari one piece bounty rush itu kemungkinan sih kemungkinan besar itu bakal keluar cara-cara ekstrim yang baru ya gak tau ya capek siapa cara ekstrimnya mungkin bisa di mungkin bisa cara-cara yang ada di aquano atau mungkin marineford soalnya kan lagi marineford mulu dari kemaren tuh event-event nya jadi kalo yang kebelet shanks bisa di gacha sekarang atau yang kebelet black beard mungkin bisa di next masih ada 20 hari lagi sebelum bandernya berakhir atau mungkin mau big mom atau new char new char extreme char extreme yang baru bisa ditunggu sampe januari masih ada sebulan lagi slow gue bakalan coba dulu nih 3 demo demon lagi dulu ini char big mom gue ya ini kalo dapet black beard sih atau kompong sih gila banget sih gue liat ada yang pernah dapet 3 demo demon dapet black dapet si nenek-nenek jenggot nenek-nenek joget ini subuh-subuh ya gue kalo 3 demo demon 3 demo demon gini gak pernah koki kambing gak sender buci si buci lagi pula ini tuh banner-banner gitu banner-banner trap banner-banner kampret yang tingkat tingkat hoki-nya tingkat hoki-nya parah walaupun raid-nya keliatan itu angkanya tapi susah cuy dapet ini cuy ini gue coba ya sebelas kali full terserah terserah ngangkut gak nih satu char legend atau satu char ekstrim terserah terserah ngkidi lufi runner kabaji defender kobi runner kabaji runner brooke attacker acan defender jango runner joni acan bapuk 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 gak ada char ultrarare yang nyangkut pula oke gue bakalan coba dua kali lagi biar pas sisa 200 namo daemon nice coba dicual dulu caranya kegarangan tuh coba yang siap morgan morgan terus partinya kita bikin rusak rusak lorong 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 coba yang disesnya sekali biar lorong gip ini sih kalau dapat dia Broad goyul sih runner alah Boroboro onami onami hanji luffy defender lvida defender Uchi, Defender, Zoro, Kobi, Ami, Rasigi, Kabaji, Yango, Mustahil dapet kaya kecil banget gitu Mending pas awal-awal cara ekstrimnya keluar, itu lebih gampang dibanding yang digabung-gabung kayak gini Satu karakter di banner baru aja susah banget Ini rame-rame nih tumbennya Tapi gue kalau rame-rame dapetnya bapak cuy Palingan kaya nih anjir Runner Mepo Alvida Tuh anaknya Big Mom tuh Morgan Runner Kcg, Defender Ulu Magellan Attacker Monkey D. Luffy Johnny Tenkuro Vivi Morgan Brook Eh lumayannya dapet Magellan Kenapa masih level 60 kambret Setelah selang-seling deh di banner Resink Bannernya Big Mom Sendiri eh si kambing Skip coba Bapuk anjir Tuh anaknya Big Mom Napa udah level berapa nih 80 kambret Kambingat fte Selepas Ternyata Kambingat 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 Duk Kambingat 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 warna kuda oke, tiket gue udah berapa tuh ini udah 50 rainbow demon doang ya gue rasain lah, asli ada free tapi disini gak bisa dapet cara extreme yang lain oh, dapet kembarannya yang sihir guma aduh, ini curut-curut segala upgrade oke, free free sih, kalo biasanya dapet bagus nih free nih yoo, bisa yoo ayoo, trader nyangkutlah satu lah save jumpi kabaji defender yoro, bisa tuh lihat 130 rainbow demon di banner nya shanks, gak dapet apa-apa bapuk banget bapuk banget langsung kita terakhir nih di banner nya 3 cara extreme PA nnn nya jenggot si buntung dari gua hantu dan juga ompong dari sungai ompong dari sungai ini lah aduh, di bigmam ayo dapet BB kek ini cara extreme bigmam gue biar jadi sepaket atau katakuri boleh katakuri bigmam lagi juga gak apa-apa ngarep banget ataker cu defender frankie runner tani tani choppa defender kanji attacker higuma higuma kang minum morgan kang kampak attacker acan defender buci attacker higuma lagi kang minum joni aduh runner aduh dopi flamingo kambing lah oke gitu tuh baner ekstrim kayak gini cuma baner trap cuy cuman baner trap cuy 9 kurang 1 eh kurang 1 ya masih bisa dapetin dong oh 1 tiket mayan skip ayo lah style dapet tuh baner kampret dilihat di apa 3 step up nya dapet bakal dapet apa bintang 4 legendary karakter garansi dapet ini udah pasti dapet tau dapet apa dapet char legend sih tapi bisa gak sih kalo di garansi legendary bisa dapet char extreme gak sih blackbird itu merah defender kita klik di Zoro dan Nami attack attacker wukit loh wukit anjir anjir char legend juga bapuk anjir char legend bapuk oke jadi gitu banner ini tuh banner susah ya banner campret lah bisa dibilang trap dari bandai bisa juga char extreme yang baru nanti bakalan lebih gg lagi dari 3 extreme yang kali ini tapi 300 remb cuman dapet apa aja tuh kit magelan onami perona sama do flamingo yang meta masih magelan sama do flamingo paling yang misalkan pake delete battle oke mungkin segitu dulu untuk pembahasan what itu apa enggaknya banner extreme kali ini buat yang kebelet buat gak char shanks mungkin bisa tuh di banner yang sekarang atau buat yang nunggu blackbird masih bisa nunggu 5 hari lagi atau buat yang mau nahan sampai char extreme baru mungkin bakalan keluar di ulang tahunnya one piece bontiras yang kedua di januari nanti oke buat yang suka dengan konten lainnya bisa like comment dan subscribe untuk mengikuti konten gue selanjutnya see you on the next video bye bye salam gamers sub indo by broth3rmax